Karena saya memperoleh ketuduhan itu dari Pak Sultan tadi itu Anda bayangkan dalam tempo yang singkat Sultan bisa mengajukan satu teksis bahwa bangsa ini Didesain melalui kemajemukan Dan harus diselenggarakan atas dasar kesetaraan Kita kadangkala hanya oh ini bangsa majemuk iya Kemajemukan yang tidak didasarkan pada kesetaraan tetap hasilnya dominasi Yang kecil majemuk terhadap yang besar Tapi yang besar tidak menginginkan kesetaraan terhadap yang kecil Jadi itu pentingnya kita belajar tentang kearifan Sama seperti saya baca buku ayahnya Pak Sultan itu Takhta untuk rakyat Dasar berpikir itu yang merupakan etika bangsa hari ini Ini udah bahaya kalau udah letak nih Oke terima kasih teman-teman Saya gak akan bicara Memanfaatkan mic ini Karena udah dipakai tadi oleh Faisal Basri Karena dikompori oleh Ibu Koni Dan disempurnakan oleh Zulfan itu Jadi saya mau bicara hal yang tuduh-tuduh saja Karena saya memperoleh ketuduhan itu dari Pak Sultan tadi Anda bayangkan dalam tempo yang singkat Sultan bisa mengajukan satu tesis Bahwa bangsa ini Didesain melalui kemajemukan Dan harus diselenggarakan atas dasar kesetaraan Kita kadangkala hanya oh ini bangsa majemuk iya Kemajemukan yang tidak didasarkan pada kesetaraan Tetap hasilnya dominasi itu Yang kecil majemuk terhadap yang besar Tapi yang besar tidak menginginkan kesetaraan terhadap yang kecil Jadi itu pentingnya kita belajar tentang kearifan Sama seperti saya baca buku Ayahnya Pak Sultan itu Takhta untuk rakyat Dasar berpikir itu yang merupakan etika berbangsa ini Itu saya bisa bedakan Dimana Anda mencari pemimpin? Ya di Jogja Dimana Anda mencari leader di Jogja Di Solo isinya dealer Mungkin satu waktu nanti kita ubah ini temanya Rakyat mencaci pemimpin Bukan mencari pemimpin Dan itu yang terjadi juga di Jogja Mahasiswa mengambil keputusan untuk mencaci pemimpin yang ada sekarang Dasar-dasar antropologi bangsa Kita mengajarkan Pemimpin itu Harus tunduk pada keinginan rakyat Bahkan dalam sistem kerajaan Saya mau ngomong sedikit soal Filosofat Jawa Di depan Seorang yang mempraktekkan filosofi itu Tentu saya tidak mungkin mempraktekkan filosofi Jawa Tapi saya paham filosofi itu Saya baca serat cabolek Saya baca serat centini Saya baca kali juga Tetapi Saya belajar filsafat barat Saya berpikir Secara filosofi Dan filsafat mengajarkan kritik Filosofat Jawa mengajarkan harmoni itu Kadangkala Ada kesulitan bagi saya Karena orang Cerca saya Pak Roki kenapa Terus-menerus menghajar Mengkritik Bahkan memaki Presiden Jokowi Saya bilang Saya tidak memaki Secara pribadi Saya menghormati dia Tetapi saya tidak mungkin Menahan metodologi berpikir saya Untuk disesuaikan Dengan tata krama Yang saya anggap Sopan santun itu Adalah kemunafikan Dalam politik Sopan santun kemudian itu Bagus sekali Saya Mengerti Filosofat Jawa Tapi saya Dididik untuk berpikir Melalui Filosofat Eropa Saya baca Seracentini Seracabolek Saya baca Immanuel Kant Saya baca Zlavok Zizek Saya baca Foucault Itu hal yang Sama seperti Satu waktu Ada seorang pemikir Jerman Yang fast di bahasa Inggris Yang lari dari Kejaran Hitler Pergi ke Amerika Yang menulis buku yang bagus Yang mirip dengan keadaan sekarang Thinking in the dark times Berpikir dalam keadaan kegelapan Satu waktu Profesor Hannah Arend Namanya Dia Kasih cerama Di dalam Bahasa Jerman Lalu Seminar itu protes Bukankah Anda Profesor Hannah Arend Grammar Anda Sempurna In English Kata Hannah Arend Saya Menguasai bahasa Inggris Tapi saya Dikuasai oleh Bahasa Ibu saya Bahasa Jerman Pak Sultan Memenerangkan itu Sesuatu bahasa Yang mampu Untuk kita selenggerakan Adalah Kemakmuran Keadilan Kejujuran Itu namanya Bahasa manusia Jadi Sekali lagi Saya sekolah pertama Itu Ilmu Fisika Fakultas Teknik Baru saya belajar Filosofi Tetapi buat saya Fisika itu Hanya mungkin Anda Mengerti Kalau Anda berpikir Dalam abstraksi Matematika itu Peralatan fisika Tapi fisika sendiri Ada ilmu Tentang imajinasi Apakah dunia ini Didesain secara Heliosentrisme Atau secara geosentrisme Itu memerlukan Kehilangan imajinasi Jadi saya balik Pada keadaan kita Hari-hari ini Bahwa Kita kehilangan Imajinasi Ketidakmampuan Untuk berpikir abstrak Karena itu Kita lihat Pemimpin kita itu Langsung marah Diajak berpikir abstrak Tidak mampu Anda bayangkan Misalnya Bung Karno Kemampuan Berpikir abstrak Yang kadangkala Tajam Suatu waktu Dalam Rapat Masa Di belakang Bung Karno Berdiri Kepala Apa itu namanya Tentara Menteri Tentara Menteri Ya Menteri Tentara Menteri Angkatan Menteri-Menteri semua Kepala 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 stafnya Berdiri disitu Bung Karno Bung Karno bilang Pada rakyat Di belakang saya Ada militer Ada tentara Dia masih Berkata tentara Waktu itu Terus Kata Bung Karno Begini Hai tentara Yang ada di belakang Ketahuilah Bahwa Kamu itu Adalah Peralatan Negara Dan negara Adalah Peralatan Rakyat Dan rakyat Adalah Peralatan Revolusi Jadi tentara Kau adalah Alatnya Alat Alatnya Alat Logiknya Bagus Betul Hanya untuk Menerangkan Bahwa Ada Supremasi Sipil Kemampuan Abstraksi Itu Yang gak ada Pada Muldoko Karena di ucapin Tadi Bahkan dia masih Bilang Saya Mantan Mantan Tentara Itu gak ada Mantan Tentara Anda berubah Dari tradisi Militer Pada sipil Maka berlaku Disitu Bukan Zivilian Value Tapi The supremacy Of Zivilian Values Yang Supreme Itu bukan Orang sipil Tapi nilai sipil Susah betul Menerangkan Itu Pada Orang Yang tidak Pernah Membaca Majalah Leader Jadi Di dalam Kebudayaan Kita Bahkan Ada tradisi Bahwa Seseorang Yang punya Kedudukan Supreme Itu Dia Datang Dari rakyat Tradisi PP Dila masyarakat Jawa Protes Dan Raja Yang tahu Pulungnya Masih di dia Dia akan Sapa Rakyat Itu Raja Yang Sekarang Sudah Kehilangan Pulung Nobility Nya Hilang Karena Dia hanya Membaca Keputusan Mahkamah Konstitusi Dan Menulis sendiri Keputusan Itu Bukan Membaca Wisdom Di Kebudayaan Jawa Raja Raja Kita Pak Ponco Mengenal Wilayah Ini Karena Dia ikut Mengasuh Sistem Peradaban Raja Raja Nusantara Saya pergi ke Bima Bikin riset kecil Sultan Bima itu Sebelum dia Dilantik Dia Dibawa Ke pasar Dimaki-maki Oleh rakyat Yes Dan Sultan Bima Tidak punya Singkasana Dia menerima Rakyat Di alas Stiker Jadi dia Raja Tetapi dia Tahu Dia datang Dari cacimaki Rakyat Supaya dia Tahu Satu Waktu Buah Dia itu Sama Dengan Rakyat Ini Sultan Bima Yang Masyarakat Jawa Tadi Rakyat Memberitahu Itu Bahwa Ada Senjak Kala Yang Bakal Tiba Dan Raja Jawa Yang Bijak Dia Tahu Bahwa Senjak Kalanya Akan Tiba Maka Dia Bersiap Menjadi Panditor Ratu Bukan Dengan Menahan Pulung Itu Soal Pulung Itu Enggak Boleh Pergi Pada Paslon Yang Lain Sorry Saya Seperti Itu Keadaan Kita Hari ini Saya Pergi Ke Bau Bau Di Suriasi Tenggara Bajar Saya Masuk Ke Istana Kesultanan Disitu Ada Semacam Kepastian Bahwa Sejak Abad 15 Sultan Kesembilan Bilang Begini Mulai Sekarang Pewaris Saya Harus Dipilih Oleh Satu Tim Bukan Lagi Diturunkan Berdasarkan Garis Keturunan Jadi Anda Bayangkan Di Sulawesi Tenggara Bahkan Sebelum Makna Carta Diucapkan Sebagai Dasar Parlemen Inggris Itu Udah Diucapkan Di Sultan Bau Dipraktekkan Di Bima Jadi Kita Punya Tradisi Sebetulnya Untuk Memelihakan Rakyat Sekarang Seseorang Yang 9 Tahun Dipilih Oleh Rakyat Berubah Menjadi Seorang Lalib Seorang Despot Punak Punak Kawannya Beliau Sedang Memelihara Demokrasi Sedang Menumbuhkan Demokrasi Loh Ini Orang Ini Datang Ketika Indonesia Sudah Demokrasi Sejak 98 Itu Gak Cerita Sir Raja Gorong Gorong Itu Yang Menciptakan Dia Datang Ketika Indonesia Demokrasi Jadi Bagian Bagian Ini Yang Kita Terangkan Dalam Upaya Kita Untuk Mencari Pemimpin Apa Sebetulnya Yang Terjadi Di Kita Tidak Ada Etika Demokrasi Itu Gak Ada Semua Adalah Transaksi Padahal Kita Didirikan Oleh Pemimpin Pemimpin Kita Founding Parents Kita Untuk Menghasilkan Kesetaraan Berpendapat Kita Tahu Bagaimana Negara Ini Didirikan Hasil Argumentasi Tiga Bulan Di Konstituante Ada Yang Ingin Negara Ini Negara Islam Ada Ingin Negara Komunis Ada Ingin Negara Sekuler Ada Ingin Negara Kerajaan Tapi Itu Hasil Diskusi Dari Orang Orang Yang Berpikir Dan Kita Temukan Hasilnya Adalah Indonesia Dasarnya Kedaulatan Rakyat Bukan Kedudutan Tuhan Bukan Kedudutan Agama Bukan Kedudutan Etnis Apalagi Kedudutan Uang Kedudutan Rakyat Vox Populi Vox Day Itu Dasarnya Tapi Itu Hilang Dari Kita Selama Sembilan Tahun Ini Kita Cemas Untuk Melihat 14 Februari Itu Hari Pemilu Akan Adakah Disitu Kepercayaan Bahwa Hasil Yang Akan Dihasil Akan Diucapkan Di Kekong Itu Betul-betul Suara Rakyat Itu Dasarnya Kita Ingat Bagaimana Negara Ini Diasu Perlahan-lahan Menempuh Banyak Persoalan Dan Tiba Akhirnya Pada Kepastian Kita Mau Demokrasi Demokrasi Itu Bukan Tuker Tambah Kepentingan Demokrasi Itulah Percakapan Seorang Penulis Amerika Yang Melis Buku Demokrasi In Amerika Siapa Namanya Alexis Tocqueville Dia bilang Begini Demokrasi Itu Habits Of The Heart Kebiasaan Dari Dalam Hati Untuk Saling Menghargai Pada Waktu Itu Tocqueville Mulai Mendeteksi Ini Demokrasi Amerika Perlahan-lahan Mulai Beralih Menjadi Individualisme Padahal Amerika Adalah Negara Yang Dibayangkan Oleh Bangsa Yang Datang Ke Situ Tali Perancis Eropa Asia Itu Datang Ke Amerika Dengan Satu Prinsip Mereka Membangun Negara Itu Bersama Atas Dasar Kebebasan Dan Kesetaraan Tapi Kemudian Gagal Karena Itu Evolusi Sekarang Negara Itu Tumbuh Di Individualisme Padahal Desain Awalnya Bukan Begitu Apalagi Kita Yang Didirikan Atas Dasar Kemajemukan Tiba-tiba Kemajemukan Itu Ulang Si Raja Gorong-gorong Ini Bilang Begini Saya Tidak Memulukan Oposisi Dalam Filosofi Ada Prinsip Ada Banyak Ada Itu Namanya Kemajemukan Ada Banyak Ada Hanya Kecil Adanya Kecil A kecil A kecil Di Dalam Teologi Berubah Hanya Ada Satu Ada Setiap Sistem Teologi Agama Yang Monoteis Pakai Prinsip Itu Bukan Ada Banyak Ada Itu Politeisme Hanya Ada Satu Ada Kita Hormati Itu Tapi Kekuusan Merubah Hanya Boleh Ada Satu Ada Itu Yang Namanya Autoritarian Hanya Boleh Ada Berarti Ada Yang Lain Mesti Disinggirkan Konsekuensi Begitu Logical Falasis Kita Menterangkan Disitu Karena Kita Beragam Maka Diperlukan Persatuan Dasar Ontologi Keberagaman Itu Memaksa Secara Imperatif Diperlukan Persatuan Raja Gorong-gorong Balik Demi Persatuan Tidak Boleh Ada Keragaman NK NKR Haga Haga Mati Kami Pancasila Satu Puteran Itu Semuanya Hanya Boleh Ada Satu Ada Di Dalam Politi Fondasi Berfikir Ini Yang Mesti Kita Bongkar Jadi Teman-teman Saya Anggap Bahwa Kita Ada Dalam Suasana Kecemasan Dan Kita Mesti Halangi Seseorang Yang Tanpa Otak Ingin Memerintah Hanya Otak Yang Mampu Untuk Menghargai Ada Banyak Ada Itu Dasarnya Jadi Sekali Lagi Ini Soal Yang Bagus Karena Kita Bisa Ucapkan Ini Dengan Legat Dalam Suatu Forum Yang Isinya Ada Pikiran Mungkin Di tempat Lain Saya Pakai Secara Ini Untuk Promosi Demagogi Untuk Bangun Retoriks Tapi Kita Mau Menghormati Forum Semacam Yang Harusnya Para Pemimpin Itu Ditaruh Disini Terus Kita Uji Otak Sebesar Apa Dan Setajam Apa Sedalam Apa Bukan Segera Nunggu Konyol Banget Kami Pernyat Dua Menit Lagi Jadi Desain Pemimpin Kita Kita Mesti Kembalikan Buat Demokrasi Bukan Pemerintahan Orang Oleh Dan Untuk Orang Demokrasi Is The Government Of Reason Slew The Government By The People Demokrasi Itu Pemerintahan Akal Melalui Pemerintahan Orang Jadi Itu Prinsipnya Kita Mungkin Satu Waktu Akan Mengatakan Dari Forum Leader Ini Kita Bisa Ucapkan Negeri Ini Memerlukan Akal Pikiran Negeri Ini Memerlukan Jalan Pikiran Bukan Jalan Tol Terima Kasi Pemerintahan 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 Terima kasih.